Doa sebelum belajar Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku riski akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat soli, kita belajar materi PAI kelas 4, bab 4, subab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat soli, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikir. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Taukah kalian ilmu biologi? Biologi, ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Taukah Kalit, laki-laki memiliki hormon testosteron? Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, cenggot, atau jambang. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian, perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuai sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.